Halo teman-teman, buat kalian yang biasanya suka liburan ke Bali Cuman mungkin karena situasi pandemi saat ini Kalian belum bisa kemana-mana dan harus tetap tinggal di rumah Saya ingin membagikan satu video tentang situasi saat ini di Bali selama pandemi ini Jadi video ini dimulai dari Jalan Warnasegara Kuta Nanti dimulai dari Hotel Holiday Inn Kita akan lanjut ke Jalan Kartika Plaza dan berakhir di Jalan Legian Oke saat ini kita sudah sampai di ujung Jalan Warnasegara Kalau kita belok ke kiri, sekarang ini kita sudah sampai di Jalan Kartika Plaza Di sebelah kiri ada Stuck Beer Dia terkenal dengan homemade beernya Ini juga ada Arya Duta Hotel Yang bersebelahan dengan Lipo Mall Kuta Seperti yang kalian lihat, Lipo Mall Kuta ini sudah dibuka sekitar 1 bulan yang lalu Tapi walaupun sudah dibuka ya, mallnya masih sepi, sedikit sekali pengunjung Begitu juga dengan sepanjang Kartika Plaza Jalan Kartika Plaza ini kalian bisa lihat di sebelah kanan dan kiri jalan Jalanannya masih sepi banget Hampir bisa dikatakan hampir tidak ada mobil Atau kalaupun ada hanya 1-2 mobil atau motor yang lewat Biasanya jalan ini adalah jalan yang selalu rame Dikunjungi wisatawan seperti yang kalian tahu Umumnya di sebelah kiri atau kanan jalan Sebelumnya kita bisa lihat banyak sekali wisatawan yang berlalu lalang di sepanjang jalan ini Bahkan mobil dan motor pun biasanya rame di sepanjang jalan ini Tapi saat ini jalanan sangat lengang Setelah ini kita melewati Discovery Hotel Kemudian kita akan melewati Discovery Mall Discovery Mall juga sudah buka Sudah mulai buka juga sekitar sebulannya lalu Juga seperti yang kalian lihat masih sepi pengunjung Pada umumnya mall-mall di Bali sudah pada buka Termasuk beach walk juga sudah buka Tapi mereka tutup lebih awal Kalau biasanya tutup jam 10 Sekarang mereka tutup jam 8 malam sudah tutup Ya karena jalanan sekarang sepi Jadi sepanjang jalan ini Sekarang kalau pagi atau sore itu seringkali dipakai untuk jogging Untuk orang-orang jogging dan bersepeda Cuma karena ini mungkin siang hari Jadi tidak kelihatan yang jogging atau bersepeda Oke sebentar lagi kita akan menuju ke jalan Pantai Kutok Ini jalan Pantai Kutok ya Jadi jalan Pantai Kutok pun keadanya sama Jalanannya masih lengang Kalau jalan Pantai Kutok ini biasanya rame pengunjung Banyak orang lewat Banyak motor dan mobil Biasanya di sebelah kiri itu banyak motor parkir Atau mobil parkir Sekarang sepi pengunjung juga sepi mobil dan motor Jadi bisa dibayangkan Di Bali utamanya di Kutok Itu pariwisatanya benar-benar mati Semenjak penerbangan ditutup Sejak bulan April kemarin ya Jadi sudah 4 bulan ini Airport atau bandara ditutup Bukan hanya bandara di Bali sebenarnya Tapi seperti kalian tahu Bandara hampir di semua negara Sekarang ditutup Jadi tidak ada pengunjung yang masuk atau keluar Ke negara lain Jadi bisa kalian lihat Situasi Bali saat ini Terutama di Kutok itu Benar-benar sepi Kalau kita lurus Kita akan menuju ke Pantai Kutok Pantai Kutok yang terkenal Dengan ombak dan pasir putihnya Tadi di sebelah kiri ada Grand Ina Hotel Grand Ina Kemudian kalau kita ke kanan ini Ada Hard Rock Hotel dan Hard Rock Cafe Untuk Pantai Kutok sendiri sebenarnya sekarang Sudah mulai rame ya Terutama kalau sore Jadi kalau sore itu Sudah mulai rame pengunjung Walaupun pengunjungnya adalah Pengunjung atau tamu Lokal dari Bali Kalau sore itu Nanti saya akan tunjukkan Pantai Kutok pada saat sore hari Itu rame pengunjung Bahkan di sebelah kiri ini Biasanya akan penuh dengan motor Yang dipanggir disitu Untuk pantai Tapi pada saat siang hari Masih sepi pengunjung Jadi video ini diambil Sekitar pukul 12 12 antara jam 12 sama jam 1 siang Oke ini Sebentar kita akan Melewati Beachwalk Beachwalk sendiri Juga masih sepi pengunjung Walaupun Sudah ada Semua tuku-tuku sudah dibuka Kebanyakan tempat makan di beachwalk Sudah dibuka Tapi pengunjungnya Masih bisa dikatakan sepi Tidak seperti Hari normal Seperti yang Kalian perhatikan Di sepanjang jalan Yang barusan kita lewati Itu banyak hotel-hotel Restoran Juga tuku-tuku Yang masih tutup Sebenarnya ada beberapa hotel Yang masih buka Dan menerima tamu Tapi sebagian besar hotel Itu Memutuskan untuk Menutup total Sementara hotel mereka Bahkan Beberapa juga sudah Merumahkan Sebagian besar Karyawan mereka Hal ini dilakukan Untuk menghemat Biaya operasional Jadi Adanya pandemi COVID-19 ini Benar-benar memberikan Dampak yang besar Bagi industri pariwisata di Bali Seperti kalian tahu Industri pariwisata di Bali Ini sebagian besar Pemasukannya itu berasal dari Wisatawan pacar negara Dengan andanya pandemi ini Yang terjadi secara global Yang mana banyak negara Menutup Atau membatasi secara ketat Aksesuan keluarga negaranya Untuk keluar masuk Ke negara lain Maka dampaknya juga Tidak bisa dihindari Untuk pariwisata Di Bali Saya punya Beberapa teman ya Jadi ini cerita dari Beberapa teman saya Yang juga bekerja Di dunia pariwisata Utamanya Di perhotelan Sebagian dari mereka Sekarang Memutuskan untuk mulai Usaha kecil-kecilan sendiri Karena mereka Sekarang sudah Tidak lagi bekerja Sejak hotel Tempat mereka bekerja Tidak lagi beroperasional Ada yang Berjualan makanan Ada yang Menjual masker Jadi mereka jahit sendiri Maskernya Kemudian dijual Sebagian lagi Kembali Kampung halamannya Dan sebagainya Kalau Melihat situasi Saat ini Ironis sekali Memang Bali yang biasanya Hingar-bingar Ini kita sudah sampai Di jalan legian Jalan legian ini Juga biasanya rame Pagi, siang Sampai Malam juga Jalan legian ini Seperti kalian tahu Biasanya rame Sekarang Jadi Sepi Dari Sepanjang perjalanan Tadi ini Kok kayaknya Dari tadi Saya ngomongin Yang negatif-negatif Aja ya Kira-kira Ada gak sih Sisi positif Dari pandemi ini Coba deh Kita lihat Pandemi ini Dari sisi positifnya Menurut saya Dengan adanya Pandemi ini Pertama-tama Kita jadi Belajar Disiplin Kebersihan Kemana-mana Sekarang pakai masker Sering cuci tangan Jadi sering mandi juga Mungkin kalau dulu Ada yang sekali Sekali hari Mandinya Sekarang bisa jadi Dua atau tidak Malah sehari Iya gak sih Atau mungkin Justru kalian Gak pernah mandi Karena sekarang Di rumah terus ya Kemudian Sisi positif Kedua Menurut saya Dengan pandemi ini Kita mau gak mau Dipaksa untuk Berhenti Dari segala Kesibukan kita Jadi kita punya Lebih banyak waktu Untuk berkumpul Dengan keluarga kita Bahkan mungkin Kita sekarang Jadi punya Lebih banyak waktu Untuk merefleksikan Kembali hidup kita Kemudian Sisi positif Yang lain adalah Bagi saya Ternyata kita ini Manusia Bukan siapa-siapa Saya merasa Dengan pandemi ini Hidup manusia itu Dapat berubah Semudah Membalikan tangannya Jadi pada intinya Adalah Dengan adanya pandemi ini Kita bisa kembali Mendekatkan diri Kepada Tuhan So anyway Kita semua Berharap Dan berdoa Keadaan ini Bisa segera Kembali pulih Dan normal Kita bisa kembali Menjalankan aktivitas kita Seperti sebelumnya Tentu Harapan kita Adalah Bagi bisa kembali pulih Setepatnya Oke teman-teman Sampai disini saja Dan terima kasih Sudah mengikuti Video saya Sampai akhir Kita berjumpa lagi Di video selanjutnya Di like Dan subscribe Dan sampai jumpa lagi Sub indo by broth3rmax Terima kasih.